Mengenal silsila Sunan Kalijaga dan wilayah dawahnya Sumber, https.2-kumparan.com-sejarah-tanda-hubung-sosial-editor-tim-sejarah-dan-sosial Siapa yang tak kenal Sunan Kalijaga? Nama salah satu Sunan Wali Songo ini melegenda sampai belahan dunia Nah, sebelum mengenal silsila Sunan Kalijaga, kita ulik sedikit tentang profil Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga dikenal memiliki trik-trik dawah yang terbilang unik dan asyik Karena kepiawainnya dalam memahami keadaan masyarakat Akhirnya ajaran-ajaran Sunan Kalijaga tentang Islam mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat umum Dikutip dari buku Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Ibtidaya kelas 4 karya Yusak Burhanuddin dan Ahmad Fida Halaman 92 menjelaskan bahwa kreativitas yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga untuk menarik perhatian masyarakat sangat banyak Di antaranya adalah pewayangan, perangkat gamelan, tembang-tembang suluk, dan lain sebagainya Sunan Kalijaga merupakan keturunan Bupati Tuban yang kedelapan yaitu Raden Hario Wilatikta atau yang biasa dikenal dengan Raden Ahmad Sahuri Ibu Sunan Kalijaga bernama Dewi Nawaningrum Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi dengan nama Raden Sahid Berdasarkan cerita dari Babat Tuban Kakek Sunan Kalijaga yang bernama Abdurrahman berasal dari bangsa Arab Secara lebih rincin Silsila pertama Sunan Kalijaga adalah Abdurrahim atau biasa dikenal dengan Arya Teja seorang Bupati Tuban Kemudian Teja laku seorang Bupati dari Majapahit Berikutnya Lembu Kusuma seorang Bupati Tuban Lalu Tumenggung Wilatikta seorang Bupati Tuban sekaligus sebagai ayah kandung Raden Sahid atau yang biasa dikenal dengan Sunan Kalijaga Wilayah Dawah Sunan Kalijaga Wilayah Dawah Sunan Kalijaga berada di daerah Cirebon Di desa Kalijaga serta wilayah sekitar seperti Indramayu dan Pamanukan Supaya bisa diterima masyarakat Sunan Kalijaga memperkenalkan ajaran-ajarannya dengan cara yang terhilang unik Yakni menggunakan pendekatan kesenian Salah satu yang paling populer adalah menggunakan toko pewayangan Karena kepintarannya dalam bercerita Sunan Kalijaga akhirnya dijuluki sebagai Kidalang Bengkok Kidalang Kumendung Kidalang Sidabrangti Dan Kidalang Unehan Selain memiliki nama terkait julukan Kidalang Sunan Kalijaga juga mempunyai beberapa julukan lain Di antaranya yakni Syekmalaya Lokajaya Dan Pangeran Tuban Itulah silsilah Sunan Kalijaga dan wilayah Dawahnya Mengingat peran beliau yang cukup besar dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia Tidak ada salahnya kita mengenal beliau secara lebih dalam Semoga bermanfaat Daik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.